Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini mau masak yang seger-seger dan panas ini gak usah digonsol cukup apa itu air mendidih kalau sudah perempul-perempul kayak gitu sudah panas tinggal dicegurin ini bumbunya bawang putih lada yang segeprek-geprek terus dicemprungkan itu di air yang mendidih tunggu sebentar biar matang dulu bawang putihnya biar tidak pengaruh masukkan ke dalam air yang supaya mendidih setelah itu bawang putih sama lada dikeprek-geprek masukkan di air yang mendidih tambahkan dua bungkus rohiko rasa sapi masukkan cabai rawitnya ini sudah dicuci bersih dikirkan cabai rawitnya kita aduk selamat menikmati selamat menikmati ini hawanya panas ya bu pas ini pas hawanya panas bikin yang panas, segar, pedas masukkan bakso yang kecil-kecil beluk-beluk kayak gini bakso sapi tunggu hingga ngambang atau kemampul atau ringan tunggu sebentar ya nanti isiannya makannya ini butuh ada sawi hijau dan tahu pong nanti tinggal dikasih kuah ini sama basuknya dan cabinya bisa diulak nanti pas hawanya panas bikin yang panas, pedas bikin badan bisa gembropios, sehat kalau baksonya sudah ngambang atau kemampul itu berarti matang tunggu sebentar ini baksonya kecil-kecil tapi rasanya enak tapi rasanya enak daging sapi nah ini sudah kemampul berarti tandanya kan sudah matang tinggal nanti cabai rawitnya kita ulak gak usah dibumbuin nanti kalau dibumbuin tidak asin nanti pakai ini nah ini kan sudah matang ibu-ibu bisa ditambahkan bakmi juga bisa ibu-ibu kalau suka bakmi tinggal dikasih kecap sama cabai rawit yang gulop nah sudah selesai selamat mencoba ibu-ibu semoga resep ini bermanfaat siapapun yang melihat video saya saya doakan sehat panjang umur diberkahi jalan rezeki yang lancar berkah barokah bahagia selalu untuk keluarga ibu-ibu di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ibu-ibu selamat menikmati